Voxpol Center, Pangi Sharwi Caniago memprediksi Prabowo Gibran akan menyusun kabinetnya tanpa PDI Perjuangan. Pangi juga menilai komposisi kabinet Prabowo Gibran akan banyak diisi oleh menteri yang berasal dari partai politik. Sejumlah partai politik mulai merapat pasca Prabowo Gibran ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Sharwi Caniago menegaskan pemilihan menteri sepenuhnya merupakan keputusan presiden terpilih. Tidak menutup kemungkinan Prabowo akan memberikan kursi menteri kepada partai-partai yang baru bergabung. Namun, Pangi memprediksi jika Prabowo menawarkan kursi menteri kepada semua partai politik, BDP akan menjadi satu-satunya partai yang menolak tawaran tersebut. Pangi juga menilai gemuknya Kewalisi Prabowo Gibran saat ini bisa berpotensi menyebabkan komposisi kabinet nantinya akan lebih banyak diisi oleh menteri berlatar belakang partai politik. Ahli-ahli profesional. Itu kembali kepada Prabowo sendiri. Tapi kalau saya cermati nampaknya poin kedua begini. Kalau penawaran semua partai ditawarkan, saya pikir yang akan menolak itu hanya satu kemungkinan. Yaitu PDIP. Nah, tapi kalau partai lain ditawarkan untuk berkoalisi, pasti mereka mau. Tapi kalau tidak ditawarkan, ya bagaimana ceritanya? Ditawarkan saja? Enggak. Kan tidak mungkin juga partai juga punya marwah, kan? Punya harkat, punya martabat juga. Seperti PKS misalnya, sudah membalik, membentangkan karpet merah, tapi kok nggak datang. Itu kan juga, bagi PKS berarti nggak butuh. Tapi PKS sebenarnya ingin sekali pekerja sama. Nampak-nampaknya agak sulit, Mbak. Akan terwujud keinginan kita akan adanya second cabinet. Kabinet yang betul-betul profesional, terukur. Basisnya adalah betul-betul kinerja, biur kinerja, DNH-nya, DNH pengabdian. Tapi nampak-nampaknya akan lebih panas ini. Akan lebih banyak kursi-kursi diisi oleh...